Intro 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 Halo teman-teman, welcome back ke Projective Channel Bagi Frontage ya, hari ini kita bakal Grabbook Auto Project Garage lagi, dan di dalam garage Kita lagi ada pemasangan beberapa mobil Masih di suasana mudik nih sahabat Toto Mau mudik ya pasti banyak banget customer Yang datang kesini untuk pasang roofbox Dan gak cuma roofbox aja, tapi ada Aksesoris lainnya juga, langsung aja kita Kepoin ada mobil apa aja dan pasang Aksesoris lagi, let's go! Nah mobil pertama Ada Grand Escudo XL7 nih Sahabat Toto yang datang ke Auto Project Garage Untuk pasang satu set aksesoris Yaitu asusoris crossbar Dan juga roofbox dari Auto Rack Grand Escudo XL7 ini Sudah ada roof rail bawaannya Nih, roof rail bawaannya nih ya sahabat Toto ya Tapi, tipe roof railnya itu yang mengambang Jadi ada sela-sela disini nih sahabat Toto Ada gapnya disini Makanya kita memasangkan roof crossbar Yang sesuai dengan tipe roof railnya Yaitu crossbar Auto Rack yang tipe Toto Jadi menjepitnya langsung ke bagian crossbar yang mengambang ini Nah, gak cuma crossbarnya aja Tapi, customer juga memilih roofbox Nah, roofbox yang dipilih Kebetulan adalah roofbox yang tipe limitless Yang kapasitasnya mencapai 550 liter Aso aja kita cek ya Ini kuat gak sih kalau misalnya kita goyang-goyangin Karena harus aman banget sih sahabat Toto Memilih roofbox dan juga crossbar Karena kalau misalnya kalian salah memilih tipe crossbar Dan juga roofboxnya bisa membahayakan kalian saat berkendara Cara membuktikannya gampang banget Kalian tinggal goyang-goyangin aja crossbarnya Tuh Ini mobilnya yang goyang sahabat Toto Jadi pastikan crossbar kalian atau fondasi sebelum kalian memasang roofbox itu kuat Jadi kalian bakal aman banget kalau misalnya mau perjalanan jauh ataupun perjalanan murik sebentar lagi ya Nah, baginda ada bukti ini sahabat Toto Toto crossbarnya sudah kuat juga saat kita goyang-goyang kan mobilnya yang goyang Jadi sudah tertempa sempurna di mobilnya Nah, selain itu Toto crossbar ini juga disediakan nih sahabat Toto kuncinya Jadi kalau misalnya kalian mau lepas pasang pun juga bisa Nah, untuk roofbox kita juga Outlook ini memiliki beberapa keunggulan Yang pertama itu dual side open Kemudian ada kuncinya juga yang tidak bisa dicopot ketika roofboxnya tidak rapat tertutup Jadi bakal aman banget Dan juga sedia juga bracket-bracket yang menggigit ke crossbarnya Jadi kalian gak perlu khawatir nih sahabat Toto kalau misalnya lagi di jalan Terus kalian khawatir, aduh takut roofbox kita copot itu gak mungkin ya Karena kita juga menyediakan 4 bracket yang akan menggigit kencang ke crossbarnya Tapi kita juga pakai metode fast clip Jadi kalau misalnya kalian mau copot roofboxnya pun juga gampang banget Kita pernah buktiin di video sebelumnya Kalau misalnya membuka si roofbox ini hanya kurang dari 2 menit Jadi cepet banget Kalian gak perlu takut kalau misalnya kalian mau bongkar pasang si roofbox ini Dan juga untuk kapasitasnya beragam banget Mulai dari 360 liter sampai dengan 575 liter Nah, kebetulan roofbox ini yang dipasang adalah yang 550 liter Nah, untuk kecepatan dan juga bebannya Kita merekomendasikan sahabat Toto untuk kecepatannya maksimum di 100 km per hour Dan juga untuk maksimum weightnya di atas adalah 75 kg Nah, ini dia Grand Escudo XL7 Memakai crossbar tipe Tour dan juga roofbox limitless dari Autore Pasang aja kita move ke mobil berikutnya Nah, berikutnya di garis lagi ada pemasangan untuk mobil Xpander yang tipe ultimate nih sahabat Toto Dan lagi pemasangan satu aksesoris yaitu aksesoris roof rail Nah, mungkin sahabat Toto masih dingin nih apa sih aksesoris roof rail Itu letakannya ada di bagian atas Yang tadinya Xpander itu sebenarnya gak ada bagian atasnya Bagian roof railnya Tapi kita tambahin sahabat Toto yuk kita lihat Ini kebetulan lagi dipasangkan Jadi sebelumnya itu di bagian sini nih sahabat Toto Ini kosong Jadi hanya tutupan karet aja Tapi kita menyediakan aksesoris roof rail yang bisa dipasangkan ke bagian sini Jadi tampilan mobilnya akan lebih sporty Dan gak cuma buat tampilan aja Tapi si roof rail dari Oto Project ini bisa dijepit dengan crossbar Alias bisa mengenahan beban Jadi kalau misalnya ini customer nya next time Mau perjalanan mudik terus mau pasang crossbar Ini bisa langsung dijepit ke bagian roof rail yang sudah dipasang dari Oto Project ini Nah, ini kebetulan Mbak Mutlus dan juga temennya lagi masang si aksesoris roof railnya Ini tanpa pengeboran sama sekali ya sahabat Toto Jadi sudah plug and play Dan sudah mendapatkan satu set bagian kanan dan juga bagian kiri Yang pastinya tampilan mobil expandernya bakal langsung berubah Nah, kebetulan customer nya memilih warna yang glossy black Tapi kita juga menyediakan warna yang silver Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kali ya Ini ya langsung aja kita buktiin Kalian tadi sudah bilang kalau misalnya roof rail dari Oto Project ini bisa menahan beban Ini yang sebelah kanan sudah dipasangkan Langsung aja kita goyang-goyangin apakah kuat Tuh Buat ya sahabat Toto Terus dari square block I8 Cengkareng Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa kesini tenang aja Karena kita juga punya layanan Oto Project tahu beres Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris dari Oto Project Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Ghibli Jangan lupa juga follow social media kita At Oto Project di Instagram dan juga di TikTok Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian And see you in the next video Oto Project Bikin Mobil Oto Keren Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax